Assalamualaikum Kalian punya baso dan sosis? Dimasak kayak gini aja Pasti anak-anak ketagihan Pertama Kita belah 4 dulu basonya Jika semuanya sudah kita belah 4 Kayak gini Sekarang kita potong-potong Sosisnya Untuk ukuran sosisnya Aku potong 3 Dan aku belah 4 Bagian tengahnya Sebelum lanjut nonton videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Serta pencet tombol loncengnya ya Baik jika semua sosis sudah selesai dipotong Sekarang kita iris daun bawang Dan bawang bombaynya Untuk daun bawangnya Aku potong agak kasar Selanjutnya iris bawang bombay Untuk pemakaiannya setengah buah saja Terakhir aku iris cabai merah yang besar Kalau untuk cabai rawitnya aku tidak iris Karena biar anak-anak bisa ikut makan Disini aku punya jamur kuping Dan bagi bunda jika tidak ada bisa di skip Atau mau diganti jamur yang lain juga boleh Nah untuk bahan-bahannya sudah aku iris semua Sekarang lanjut akan aku masak Panaskan sedikit margarin atau minyak goreng Lalu masukkan bawang putih Kemudian masukkan bawang bombay Tumis hingga harum Jika bawangnya sudah layu dan sudah tercium wanginya Bisa kita masukkan baso Lalu kita masukkan sosisnya Tumis sebentar Sampai sosis dan basonya agak kering Selanjutnya tambahkan air Kemudian masukkan saus tomat Masukkan kecap manis Dan tambahkan saus tiram Terakhir kita masukkan irisan jamurnya Lalu aduk Hingga semua tercampur rata Tutup panci Dan biarkan airnya hingga menyusut Nah setelah beberapa menit Untuk baso dan sosisnya sudah mulai merekah ya Lanjut kita kasih bumbu Disini aku masukkan setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh merica bubuk Setengah sendok teh gula pasir Dan kita masukkan irisan cabai Kemudian daun bawang Kemudian aduk hingga merata Jika cabainya sudah agak layu Bisa kita matikan kompornya Nah sudah matang Sekarang kita sajikan Untuk menu yang satu ini Cocok banget dijadikan referensi menu sahur Atau berbuka Karena bahan-bahannya mudah didapat Dan cara membuatnya juga sangat mudah Untuk rasanya enak banget Suami dan anak-anak Dijamin pasti suka Karena ada rasa gurih Asam, manis Serta pedas dari cabainya Selamat mencoba bunda di rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!